Dalam penganiayaan tahanan, yakni Aibda Leonardo Sinaga, difonis 4 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Badan. Putusan Majelis Hakim menilai, perdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 170 ayat 2 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aibda Leonardo terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian. Selain itu, Leonardo juga dikenakan membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Majelis Hakim yang diketuai Zufida Hanum mengatakan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah mengakibatkan korban meninggal dunia. Zufida melanjutkan, pihak yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian. Usai membacakan amar putusannya, Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa melalui penasihat hukum dan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding. Fondis yang dibacakan Majelis Hakim diketahui lebih rendah dari tuntutan JPU sebelumnya. Dalam sidang sebelumnya, JPU dalam nota tuntutannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Pantun Marojahan Simbolon dalam dakuannya menuturkan perkara ini bermula pada Senin 15 November 2021 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saksi I. Hendra Siregar alias Jubal sedang berada di rumbah tahanan Polrestabos Medan, tepatnya di Blok G, dan terdakwa Leonardo Sinaga, yang merupakan anggota polisi bersama dengan Almarhum Hendra Syahputra, memanggil saksi dua, yakni Andi Arpino, dan terdakwa mengatakan kepada saksi dua terkait uang 5 juta rupiah. Pada saat itu, saksi korban masuk ke dalam ruang tahanan, kemudian saksi satu menampar pipi sebelah kiri korban menggunakan tangan sebelah kiri dikarenakan Hendra tidak mencuci kakinya. Uang 5 juta yang sebelumnya dijekcokan ternyata sebagai uang kebersihan dan sebagian akan diganti dengan handphone. Namun uang korban kurang sebesar 2 juta rupiah. Karena pelaku tak segera diberi uang, terdakwa Leonardo Sinaga langsung memasukkan kembali korban ke ruang tahanan dan melakukan penganiayaan. Sementara itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyebab kematian korban karena pendarahan dan retaknya tulang tengkorak. Terima kasih telah menonton!